uangnya gede temen-temen anginnya gede banget anginnya gede banget beneran gede banget ini anginnya gede banget tuh sampai payungnya kayaknya tuh sampai keluar-keluar ya sini sebentar kakak pakai ini ada semangat dulu sebentar sih tuh kita sana Wow gimana nih payungnya begini nih dikasih yang begini dikasih yang begini lagi Halo assalamualaikum temen-temen ketemu lagi nih di channel YouTube aku Kaila Adeva nah di video kali ini temen-temen aku sekeluarga Nia sama mama papa sama adek aku lagi jalan-jalan di kawah putih sini kawah putih ciwi day dan sekarang aku pengen kekawah putihnya nih tapi disini hujan temen-temen tapi kita tuh mikirnya nanti juga pas udah sampai atas tuh udah nggak hujan lagi Nah jadi kita tetap nekat nih buat lanjutin perjalanan dan ternyata temen-temen dari loket pembayarannya sampai atas ya kekawah putihnya itu masih jauh banget temen-temen masih lima kilometer lagi dan jalannya itu ya teman-teman bisa lihat itu tuh banyak banget pohon-pohon terus banyak tulisan rawan pohon tumbang temen-temen terus udah jalannya bikin deg-deg ser kan goyang-goyang gitu ya bubatuan gitu ada yang enggak alus jalannya terus hujan terus banyak pohon-pohon eh ada pohon tumbang juga loh temen-temen jadi aku tuh sepanjang jalan tuh sepanjang jalan tuh aku komat kamit baca doa terus temen-temen karena takut tebel banget terus mamaku juga sempet pikir gini nih apa udah aja ya Pak pulang aja tapi ya kita bismillah aja lah ya Nah tuh temen-temen lihat deh itu tuh kebutnya ya udah mulai turun terus udah agak-agak tebel-tebel banget dan ini tuh perjalanannya tuh semakin lama makin mencekam gitu ya aduh pokoknya serem banget ya temen-temen terus kita terus sekalinya ketemu mobil nah tuh mobil itu kebanyakan temen tuh yang turun yang naik itu jarang banget nah ini juga kalau ngesel gitu kita tuh berangkatnya itu jam 2 jam setengah tiga anlah dan ini tutupnya itu jam 5 nah temen-temen temen-temen penasaran ya kan kawah putih itu kayak gimana nah nah temen-temen tonton sampai habis ya ternyata kawah putih itu kayak gimana ah pokoknya tonton sampai habis aja deh oh temen-temen jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya temen-temen biar aku makin semangat membuat video yang Insyaallah menarik nah jadi temen-temen kita udah sampai nih Oh ya karena ini hujan jadi disini tuh banyak banget ojek kayu dan kalau aku kemarin sih harganya Rp20.000 nah temen-temen kalau misalnya kesini kalian tuh harus bawa jaket itu wajib banget bukan cuman pas hujan doang tapi memang kayaknya harus bawa jaket tuh penting banget soalnya dingin banget temen-temen bayangkan aja ya aku yang pakai jaket masih kedinginan apalagi kalau kalian nggak pakai jaket nah pokoknya disini tuh dingin banget Halo temen-temen karena aku jadi kawah putih ini hujan sekarang aku mau ini masih di parkirannya kita mau ke bawahnya ini masukkan lihat sini mah ada ayo langsung temen-temen jadi ini dingin juga loh di sini maksima-temen. dingin dingin gak tahan pak dingin banget kayak masuk ke es batu yang dikasih air kan ada air lagi dingin dingin banget ini teman-teman airnya wow, diles juga wow dingin teman-teman, jadi kalau disini ya sekarang kita udah di gerbang masuk ke kawah putih kawah putihnya ada di bawah kurang lebih jaraknya sekitar 30 meter nah dari kita cuma jaraknya agak turun ya, turun tangga ya dan disini juga ada tata tertibnya tuh tata tertib kawah putih yang harus dipatuhi oleh visitor atau pengunjung yang pertama, tidak boleh terlalu dekat kemudian dilarang membuang sampah yang ketiga, mengawasi putra putri yang keempat, dilarang makan dan merokok yang kelima, dilarang mencoret-coret yuk, kita masuk yuk nah di sebelah kiri ini tanda biru tuh untuk masuk yang sebelah kanan ini, sebelah kita ini buat keluar ya, yuk kita turun ya nah ini kita menuruni anak tangga nih mulai menuruni anak tangga jadi dibatasi nih antara tangga untuk turun atau masuk dengan tangga untuk keluar atau yang naik jadi katanya kalau udah turun kabut itu kita udah gak bisa lagi lihat kawahnya warna-warni itu tapi kalau gak turun kabut atau tabelnya masih tipis-tipis kita bisa lihat nah jadi pas hujan gini masih kelihatan nih nah kalau ke sebelah kiri kita nih ada namanya skywalk nah kita juga nanti belum belum tau nih belum kesana ya jadi kawah putih ini tutup jam sampai dengan jam di jam 6 tapi jam 5 itu sudah ditutup ya terima kasih tuh ya oh lihat tuh Alhamdulillah Masya Allah Kabarakallah tuh ini kawah putihnya nih tuh kawah putihnya tuh kawah putih apaan? kawah putih yuk kita turun lagi kak yaudah yuk sini yuk sini mana kameranya ma iya makasih yuk Masya Allah Kabarakallah yuk Masya Allah Kabarakallah ini gak bisa nih iya gak buka ini puanas dia puanas puanas panas ya yuk kita nyoba nyebur yuk ngerendam kakinya yuk enak tuh pak itu apa tuh? batas apa tuh? tuh itu gimana bisa kesana ya ma bisa gimana bisa kesana ya ma enggak 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 anget kok rasanya enggak anget ya apa karena hujan anget sih anget anget dikit anget dikit Masya Allah Tabarakallah indah banget ya Subhanallah Subhanallah nah jadi teman-teman mesti coba ini ya yang suka foto-foto yang suka objek-objek keindahan atau yang lagi di daerah Bandung apalagi yang lagi camping di daerah kalian coba pas dan sekitarnya wajib banget nih kalau mau kesini tadi yang pas kita naik tangga itu yang turun tangga itu enggak tahu jauh ya nah kalau mau kesini nanti kalau misalkan teman-teman bawa mobil itu parkir aja di bawah kalau enggak kesorean sih bisa ya parkir di bawah itu cukup naik angkot udah disediakan tapi kalau misalkan mau parkir di atas juga boleh cuma tarif parkirnya tadi kalau enggak salah sekitar 150 atau 160 ribu gitu untuk parkir di atas itu kalau hawanya cuacanya dingin banget jadi saran kalau mau yang kesini sedia payung dan pakai jas hujan atau bawa jaket nah kalau payung juga sebenarnya disini ada yang menyewakan ya itu satu payungnya sampai dengan beres 20 ribu nah tapi kalau teman-teman ada bisa bisa bawa bawa jangan-jangan ke sana dalam udah dalam enggak boleh enggak boleh ke dalam enggak boleh lagi tuh ada batasnya cuma disini doang bolehnya nah jadi kalau teman-teman disini usahakan bawa jas hujan atau jaket dan payung nah jangan pakai sepatu karena hujan kecuali sepatu boot ya nah sekarang setengah tiga nih setengah tiga udah ada kabut nah kabut ini karena emang lagi musim hujan juga ya lagi musim hujan juga curah hujannya tinggi gitu ya curah hujannya tinggi disini jadi ya udah udah ini udah iya enggak boleh enggak lihat enggak ada kan yang nyebur-nyebur di dalam-dalam yuk ke sisi sini ya tuh ada lagi tuh sisinya tuh wah Masya Allah bener-bener indah banget nah itu juga ada pohon-pohon tuh apa namanya kayaknya bagus buat spot foto juga nanti juga kita mau foto di batu itu tuh batu yang gede itu disini waktu nih backgroundnya pohon ini aja nih pohon-pohon gini sama kabut nih ada anget-angetnya dikit nih yuk disini terus waktu di batu ke jembatan sana mah udah gak kuat jadi aku sakit jadi aku sakit jadi sampai payungnya yang kita sewa itu aku udah ambil beli kaku buat ini bangang sawam putih cuy teree 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 selamat menikmati selamat menikmati